wuih yang nonton cuma 400 ribu eh ntar gua dikitin lagi ada isinya ga? engga iyaa jadi kita udah recana mana lu kan? kita udah sampe di rumahnya Mbak Im dan gua pengen ketemu sama Mbak Im pengen ngobrol-ngobrol karena gua pengen punya rencana untuk ngerjain Rafathar guys gua tuh pengen minta solusi sama dia gimana caranya rencana gua berhasil dia kan raja prank halo pak selamat sore ini rumahnya mas Mbak Im? boleh saya masuk? siapa ya Pak? belum kenal ya? belum kenal ya? masa ga kenal saya? saya sering di TV pak iya tau udah kenal ini ya saya sering nonton siapa? sama Nikita siapa ya? siapa? pasangannya itu ini bapak siapa yang nyapain? driver kalau bapak ini? siapa namanya? siapa? ah ini ya si Tiano adanya yang meninggal siapa sih? pokoknya kenal deh kenal banget kenal-kenal tau namanya namanya lupa itu hal yang sering nonton di itu di Youtube coba bapak tanya sama orang itu kenal sama saya gak? coba tanya Pak kenal gak Pak? Bang Billy oh Bang Billy oh Bang Billy iya Bang Billy oh bapak aja kenal masa saya kenal walaupun pakai masa saya kenal iya lah sehat pak bu bu kaki-kaki aja kenal kenal orangnya namanya itu aduh lupa aduh lupa aduh lupa sekarang udah kenal Bang Billy saya malah kenal lupa pas sering masuk di pelakon baik iya iya kadang-kadang sedikit puasa pak gua ada anjing guys ada ganti sih kenapa? ada kakaknya ada kakaknya pak itu yang nonton puasa pak alhamdulillah puasa ya sehat-sehat ya pak sekarang masuk ada mas baik ada boleh masuk? ditungguin loh tadi ditungguin loh wah ini saya baru pertama kali nih ke rumah mas Baim nih oh iya alhamdulillah pak saya diajakin collab sama mas Baim oke kita langsung masuk aja guys gua baru pertama kali nih guys ke rumahnya Baim guys ini ngaling ini pak boleh di pinggirin gak? oh iya gak bisa saya lihat lu kemana dong sini bisa sini 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 silahkan lu turisnya pak oh silahkan ya wah ini saya sering melihat nih di Youtubenya Baim rumahnya ada siapanya? ada Nikita sama si Nikita siapa? Nikita pak kameramen oh kiranya Nikita Mirjani tuh kalau masuk harus pakai hands sanitizer berarti udah kenal saya siapa? kenal banget siapa? pakai masker iya pakai masker kak iya iya aku kenal banget serabutnya pak kalau Baim dia kan jago nge-prank nanti saya di-prank kalau misalkan masuk kita soalnya saya sering nonton Youtube-nya Baim pak kalau ada orang yang baru pertama masuk atau main ke rumah Baim di-prank bener gak? iya kadang di-prank tergantung si mas Baimnya kadang di-prank kadang di-prank itu mas Baim yang sering di-prank yang sering di-prank yang sering di-prank tadi di rumah aja apa udah keluar tadi? abis dari di-prank oh di-prank di-prank ini belum? kalau periksa tidak berapa? oh bentar hahaha ya bener pasti masalah saya 28 nggak 34 tadi oh iya berapa? 367 normal sehat kalau sampai ini saya periksa oh boleh pencet ini kan? ya 0 dulu terus pencet ini? ini baru di-prank eh di-prank 50 hahaha umurnya 50 umurnya umurnya Assalamualaikum 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 wuih wuih hehehe bro wah bro lupa masuk ya yoi bro wah dari mana? biasa bro dari rumah wuih siapa itu? Keanu halo Keanu ada siapa itu? kabar-kabar Keanu ganteng wuih ganteng banget bro Keanu siapa ini? Keanu Tiger Wong Keanu Tiger Wong Keanu Tiger Wong cewek berarti? cowok dong kalau udah gede bantar rapater ya ya kita nanti ini kopengan sama rapater bro kenapa? temen nanti dong ini nanti jangan musuhan sama Biri ya kemudian juga cek bagian gue nih anak-anak kecil nih bro puasa bro wah terimakasih nih bro gue udah gue udah diundang sama Baim youtuber terkenal sukses wah mantap amin tuh kira-kira dia nih terkenal nih ah pemilih juga keren nih cuman males aja nih udah pakum bro sebulan lebih nih parah nih nah ini gue tuh kayak semangat lagi gara-gara gue kemarin ketemu Baim guys gue tuh ngobrol-ngobrol sama mba Im sama Rafi juga sama Rafi juga gue tuh kayak nanya-nanya entah masukan lah sama Baim gini-gini ini-ini akhirnya gue ketemu Baim bikin gitu bar sama Baim gila sih parah sama sih kita-kita tuh bareng-bareng ya maksudnya kayak Rafi sama gue juga nge-puss abis itu misalkan Rafi gue sama lo atau gak Rafi ke lo juga nge-puss karena pasti normal lah turun naiknya normal bro gue aja turun aja pernah malah gak ada viewer gak pernah serius? bro lo tau gak? gue gue di bawahnya kali ya parah gue tuh biasanya kan yang nonton jutaan ya bro gue kan udah vaku hampir 40 hari lah satu bulan lebih terus pas gue nge-post 2 video yang nonton cuma 400 ribu iya iya tapi gak apa-apa lah namanya juga ada pasang surutnya Rafi aja gak masalah maksudnya dia ini naik ini naik ada masalah ya kanten 4 berapa bulan? 3 bulan 4 bulan 4 bulan dia-dia banyak kalo gini gendok 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 buasa buasa dong pola tinggi banget ya pola tergala baru pertama kali wangi banget sih iya lah uangin masakan lah buasa gak? buasa bro, gue bawa makanan bro lah? kenapa gak bilang? serius rendang mama bawang dili mana dong? ada di mobil banyak ntar buka puasa sepak itu ya serius ya iya juga harus dong eh nanti kita ke rumah apa orang padang? kok bikin rendang? Menyogok Padang asli, Pak Riau. Aman, Maman Nur Sida. Tepesan. Mantap, bro. Satu kilo, eh, satu kilo satu hari itu kayak dimasak 50 kilo. Oh, iya? Emang jualan? Iya, jualan. Dipaket-paket yang kayak gitu. Dari kapan lu? Udah lama, udah. Udah lama banget. Kita harus coba nih, kita bantu jualin. Lu harus review, rendah. Gua, coba. Iya, nanti gua ambil. Jujur, tengah? Jujur, harus jujur. Ada kurangnya lu jelasin, ada lebihnya lu jelasin. Tadinya mau barang sama lu. Oh, nanti pokoknya ini habisin dulu baru kita ada ide-ide ke atas ya. Iya, terserah. Oke. Iya, nanti nanti juga dia mau ke sana, mau ke rumah-rumah pasar. Nanti yang menyusul sebarang kan gara-gara mau masakin, nanti aku makan dulu sini. Gak apa-apa, kalau gua ngikutin jadwal Bayim aja. Karena kan Bayo luar biasa, betul. Sangat terinspirasi banget dari Bayim. Iya, ke Malep, kita gak bagus sekali ya. Kolapnya sebelumnya kan kita ketemu di Malep, ya? Jadi, gua sama Bayim tuh udah. Oh, lagi premier. Oh, premier. Iya, liat-liatnya mau. Film apa ya itu ya? Bebas. Iya, rencana tuh udah pengen kolem apa-apa aja. Itu udah bertemah sama cerainya tuh. Sudah. Oh my God. Sekarang lagi jomblo, berulahnya kita... Oh my God. Iya, banyak lu kenalannya, bro. Oh, yang ini udah ada juga, dia pengen mau ke-block up, dia. Gak ada, masih sendiri aja lah. Pengen fokus karir, pengen fokus YouTube kayak Bayim. Amin. Berarti tapi lo kerjanya ada aja. Untung lo ada aja. Gua malah banyak lagi ya. Ya bukan berarti gua lagi di atas penderitaan orang. Maksudnya walaupun dalam keadaan seperti ini, tapi gua masih ada kerjaan. Malah gua programnya masih ada 4 biji. Oh, kalau ngomongin, susah. Kalau kayak begini aku lari. Sayang. Yano diem aja. Iya dong, misal diin dong. Dia lagi mirip siapa sih? Dia lagi mirip siapa sih? Paola. Maksudnya ke sini jadi mirip Paola, matanya segala. Iya sayang. Nanti gua pengen tanya-tanya sama Bayim. Guys, prihal. Nanti kan gua pengen rumahnya Arafi, rumahnya Rafathar. Bayim ini idenya sangat-sangat luar biasa. Sangat natural, nge-peringin orang tuh kayak... Kayaknya berhasil semua, guys. Nah, itu kan musuhnya Rafathar. Gua tuh pengen rencana ngerjain Rafathar. Tapi minta masukan dari Bayim. Gimana caranya, guys. Nah, di episode pertama kan udah gua jelasin. Gua ngobrol sama Bayim, sama Paola, sama Rafi, sama Gigi. Prihal mau rencanain ngerjain Rafathar. Nah, saatnya nih gua akan tanya Bayim secara detail, guys. Seperti apa. Iya, bro. Nanti seru nih. Nanti tuh sebenarnya nggak banyak, bro. Bahan ternyata. Banyak? Banyak. Itu tuh yang di situ tuh liat tuh. Itu nggak tau tuh Rafathar tuh teddy bear yang udah gua itu. Oh, gua nonton, gua nonton. Gua nonton, bro. Bisa tuh. Gua nonton di Youtube lo. Iya, iya, iya. Bisa. Bro, seru ya. Nggak apaan, bro. Iya, seru ya. Gak apaan. Itu juga bisa tuh. Nanti gua dikitin lagi ada adisinya nggak? Nggak. Iya. Adisinya nggak? Cipain. Ada gua kepikiran juga gua. Bisa. Nanti udah tinggal gitu aja. Hah? Iya, ini nanti. Tapi ini kayaknya susah ini ya. Bawanya. Iya. Mau pake yang itu, yang gelap. Yang gelap cuma susah ini. Terserah lu tuh. Banyak nih. Ini ada. Di atas nanti juga ada kostum buat Zailin Rafathar. Jadi kita udah rencana. Pokoknya kalian harus mantingin terus Youtube channel gua, guys. Mabaim ya. Dia tuh punya rencana untuk ngerjain Rafathar abis-abisan. Bro, lu tinggalin gini aja nanti. Tadi kan ini. Nggak apa-apa nih. Aduh, 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 aduh. Iya, antem banget ya. Mau ketawa? Mau liat. Ambilin mau liat ketawa. Boleh. Boleh. Ketawanya mana? Lu naik Superman dulu ya. Seneng nggak sih bro? Seneng lah bro. Parah ya? Coba ketawain lu. Superman dulu. Mana lu? Gak ada ketawanya. Mana ketawanya? Mana ketawanya? Ini rambutnya dipotong apa-apa ya? Parah. Cukeran aja namanya. Bismillah. Gue mah biasa bro. Menurut gue? Cetak kok. Bilih mingguan. Lu baru aja lo. Ambilin. Tiga bunga. Lu masih aman lah. Cepet lah. Lu nikah murah banget. Tiga... 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 Tua ya bro? Ya udah. Kembal bak? Pilih SMI lagi bro. Tapi udah muda bos. Tapi udah muda. Hampir 40. Udah. Gak pernah asal. Dia rasa tua kita. G2, T7, 30 aja terus. Bro. Lihat panggap masuk yuk. Ayo bro. Kira kita lihat. Hanya masal ini guys. Bro kamu mau bikin itu kamu? Apa? Eh... Gue nanti buka di sini. Habis itu... Jika lu itu... Tapi lu kan... Habis itu Rafa terpeleng gue. Ama pura-pura ini. Saur. Ayo guys kita lihat Paula masuk-masuk untuk buka puasa Yang lebih aneh ya, saat itu kita punya pasangan masing-masing Serius? Setelah-setelah kan rapatan berpikir, itu Om Bili padahal lu dalamnya Timan Moga ini tiba-tiba beneran baik Oh ini pasti Om Bili, Om Bili Tadi Om Bili Pasti bukain endingnya gitu Parah sih Oh iya harus pake dalamnya dulu